Pada zaman dahulu kalah, sebelum Golden Order menguasai tanah Lens Bidwen, sebelum Queen Marika menjadi wadah kekuatan Other Gods The Greater Will, sebelum Godfrey menjadi Elden Lord di Lens Bidwen. Terdapat seekor naga kuno atau Ensign Dragon bernama Placidusax. Placidusax dikatakan merupakan Elden Lord pertama sebelum kekuatan emas menyelimuti Lens Bidwen. Pada masanya, Placidusax memimpin kaum-kaum seperti Kaum Bisman, Kaum Mispigadon, serta seluruh kaum purba lainnya, termasuk Kaum Ancient Dragon di masa primordial. Kaum naga kuno atau Ancient Dragon memiliki ciri khas khusus, yaitu memiliki empat kaki dan juga empat sayap di punggungnya. Selain itu, Ancient Dragon juga memiliki tekstur kulit khusus yang menyerupai kerikil atau gravel di seluruh tubuhnya, ditambah dengan kekuatan petir berwarna merah yang hanya bisa digunakan oleh para Ancient Dragon, menjadikan mereka generasi naga pertama yang paling kuat dan paling sempurna. Hal ini dideskripsikan di item Gravel Stone yang tertulis, batu kerikil yang ditemukan di tanah yang pernah dihuni oleh naga kuno. Kerikil ini dikatakan merupakan sisik-sisik dari naga tersebut. Begitu juga dengan Incantation, Ancient Dragon Lightning Strike yang tertulis, menurut legenda, petir berwarna merah merupakan senjata yang digunakan oleh Ancient Dragon. Namun di antara para Ancient Dragon, terdapat keturunan naga yang memiliki ciri berbeda. Iyalah, Bale the Dread. Walau memiliki bagian tubuh yang dilapisi gravel, Bale adalah satu dari dua keturunan spesies Ancient Dragon yang hanya memiliki dua kaki dan dua sayap. Dengan satu ciri tambahan yang membedakan Bale dengan naga lainnya, yaitu tanduk. Hal ini dijelaskan di deskripsi item Heart of Bale yang tertulis, jantung dari Bale the Dread, dihiasi dengan lapisan kerikil berbentuk seperti tanduk yang dilapisi cairan merah tua berkilauan. Selain Bale, keturunan Ancient Dragon lain yang tidak memiliki ciri khas khusus adalah Graeol, Mother of Dragons. Perbedaan Graeol dengan Ancient Dragon lain sangat terlihat dari hilangnya ciri khas lapisan kulit gravel, yang biasanya menjadi identitas utama dari spesies Ancient Dragon. Perubahan ciri khas ini pun terus terjadi hingga keturunan naga terakhir. Naga tersebut banyak ditemukan di wilayah Lens Bedwin dengan dua sayap dan dua kakinya, serta elemen yang menyesuaikan dengan lingkungan di mana naga tersebut tinggal. Naga tersebut adalah Drake. Jenis naga yang dikatakan merupakan keturunan utama dari Graeol, Mother of Dragons, dan juga Bale the Dread. Keturunan yang dianggap tidak lagi suci seperti naga pendahulunya. Keturunan yang dibiarkan mati dan terkubur di wilayah Tenggara Lens Bedwin. Wilayah yang pada akhirnya disebut Dragon Barrel, yang apabila diartikan merupakan kuburan dari para naga. Kebencian kaum Ancient Dragon pun dibuktikan melalui deskripsi item Dragon Communion Grace. Yang tertulis Alat yang digunakan para prajurit Dragon Communion yang merupakan utusan dari para Ancient Dragon yang benci terhadap keturunan mereka yang dianggap rendah. Bale the Dread digambarkan oleh para Ancient Dragon sebagai pengkhianat yang jahat. Tidak ada penjelasan yang cukup konkret kenapa Bale dikatakan sebagai pengkhianat. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang sebelumnya sudah kita ketahui, kita setidaknya bisa mengetahui sudut pandang kaum Ancient Dragon terhadap keturunannya sendiri. Sebuah sudut pandang yang merendahkan kaum sesamanya karena sebuah perbedaan. dan berdasarkan bukti yang ada, bagaimana jika Bale berkhianat karena ingin memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan hak keturunannya yang dibuang dan tidak dianggap oleh para leluhurnya sendiri. Hingga akhirnya terjadi pertarungan antara kedua naga terkuat yang pernah ada, Bale the Dread, sang pengkhianat, dengan Placidus Saks, sang pemimpin dari seluruh Ancient Dragon. Dan dari hasil pertarungan tersebut, Placidus Saks harus kehilangan kedua kepalanya, tersangkut di punggung tubuh Bale the Dread yang begitu keras. Begitu juga dengan Bale yang harus kehilangan sayapnya dan satu kakinya, pertarungan yang berujung melukai keduanya secara permanen. Pengkhianatan Bale pun membuat para Ancient Dragon resah. Salah satu Ancient Dragon bernama Flory Saks akhirnya berubah mengambil wujud manusia dan datang ke peradaban manusia untuk mencari pejuang yang mau membantu para Ancient Dragon. Mencari pejuang yang bisa memusnahkan Bale serta keturunannya para Drake. Dengan imbalan berupa kekuatan para naga yang bisa didapatkan dengan melakukan ritual konsumsi jantung dari para naga yang dibunuh. Para pejuang dan ritual ini disebut sebagai Dragon Communion. Hal ini juga ada dalam deskripsi spirit Ancient Dragon Flory Saks yang tertulis. Dahulu, Flory Saks mengambil wujud manusia untuk menyebarkan Dragon Communion dengan dunia. Sekarang, ia telah memiliki hati selayaknya manusia. Act 6, The Decaying Salah satu Drake yang mengetahui tentang ritual ini memutuskan untuk menjaga salah satu tempat ritual bernama Cathedral of Dragon Communion di wilayah Khalid untuk mencegah para anggota Dragon Communion melakukan ritual tersebut dan melindungi kaum Drake. Namun, ritual yang dilakukan para pejuang Dragon Communion ini pun tidak dilakukan tanpa konsekuensi. mengkonsumsi jantung naga ternyata membuat para pejuang ini semakin haus akan jantung naga yang lain. Rasa haus yang tidak bisa dikendalikan. Rasa haus yang semakin menjadi-jadi seiring dengan banyaknya jantung naga yang dikonsumsi oleh para pejuang tersebut. Menyebabkan kebanyakan dari pejuang Dragon Communion menjadi hilang kendali. kendali terhadap akalnya kemanusiaannya hingga tubuhnya sendiri dan mengubah mereka menjadi naga terkutuk bernama Magma Worm. Naga yang tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Naga yang dikutuk untuk merangkak dengan tubuhnya di tanah sampai akhir hayatnya. Untuk selanjutnya kembali dibunuh dan dikonsumsi jantungnya oleh pejuang Dragon Communion yang lain menciptakan sebuah lingkaran setan tanpa akhir di tengah-tengah Dragon Communion itu sendiri. Hal ini dijelaskan di deskripsi item Magma Breath yang tertulis. Mereka yang telah melakukan ritual Dragon Communion akan kehilangan kemanusiaan mereka secara perlahan sampai pada akhirnya mereka dipaksa menyerah kepada takdir dan menjadi naga yang hanya mampu merangkak di tanah. Salah satu contoh pelawan yang akhirnya ditelan oleh rasa haus akan jantung naga ialah Theodorix. Salah satu pelawan Golden Order pada peperangan melawan para giant di wilayah utara Lands Between yang dijelaskan pada deskripsi item Theodorix Magma yang bertuliskan nama prajurit troll kuno Theodorix tetap hidup sebagai pahlawan pada peperangan melawan para raksasa. Kegilaan yang terjadi di Dragon Communion pun membuat Bloody Finger Hunter Yura mengingatkan Tarnished yang datang ke Lands Between untuk tidak berpartisipasi pada ritual Dragon Communion. Di antara para pejuang Dragon Communion yang dulunya merupakan seorang pahlawan terdapat satu pejuang Dragon Communion tanpa gelar bernama Egon. I remember that name well. The Broken Drake Warrior driven by bottomless hunger and fiery ambition. Precisely what the Dragon Lord envisaged for men who partake in Dragon Communion. The mad hunger and fierceness of spirit that only flows from those young and short of sight. Awalnya, Egon adalah seorang pemulung atau scavengers yang mencari barang-barang sisa pertempuran di mayat yang ada di medan perang. Hal ini dijelaskan di deskripsi item Egon's Countless yang tertulis. Sarung tangan sang pemburu naga Egon yang sudah hancur. Tidak lebih dari sekadar gabungan kain compang-camping yang diambil dari mayat yang ditemukan di medan pertempuran. Sebagai seorang pemulung, Egon pun akhirnya menemukan tujuan hidupnya setelah menjadi bagian dari Dragon Communion dan selayaknya para pejuang Dragon Communion. Egon pun merasakan rasa haus yang sangat besar terhadap jantung naga. Bale! Vile Bale! Oh, terror incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall no fear! Di mana akhirnya Egon pun bertarung melawan Bale dan kehilangan satu tangan dan satu kakinya. Kekalahan tersebut membuat Egon harus merangkak dari Jagged Pit sambil diselimuti rasa sakit, rasa takut, dan rasa haus akan jantung dari seekor naga yang berkecamuk menjadi satu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang Tarnished. My arms! My legs! Each lies a bloody ruin! The pain! The exquisite pain! Pada perjalanannya, Tarnished pun bertemu dengan Ancient Dragon Man yang dikatakan dahulu merupakan mantan prajurit Dragon Communion, seorang prajurit yang menentukan siapa yang pantas menghadapi Bill the Dread. Ini tertulis di deskripsi Dragon Hunters Great Katana yang tertulis. Dulunya seorang prajurit Dragon Communion, Ancient Dragon Man pernah menjadi penentu siapa yang berhak melawan naga yang ditakuti. Berada di kaki gunung Jagged Pit, Tarnished akhirnya bertemu dengan Floris Saks yang mengajak Tarnished untuk bergabung dengan Dragon Communion dan memintanya untuk membunuh Bill the Dread. Dengan kondisi penuh luka, Egon pun melihat sang Tarnished mengalahkan seekor naga Drake dalam perjalanannya ke puncak Jagged Pit. dan Egon pun membuat satu permintaan terakhir kepada sang Tarnished. Terakhir Drake Warrior Dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger, scale the jagged peak, face, bail the dread, and when you do, summon me. Summon my soul. my limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake Warrior I remain and my soul yet lies on the mountain. Egon memberikan jarinya kepada sang Tarnished untuk membangkitkan jiwanya satu kali lagi di puncak Jagged Peak. Jiwa seorang Drake Warrior yang penuh dengan amarah dan rasa takut untuk membunuh seekor naga jahat yang sangat menakutkan. Bail. Dumpang as they might come true They never are as bad as they seem So dream, dream, dream Akhir dari Belle Juga mengakhiri tujuan hidup dari seorang Egon Sebuah penutup manis untuk seorang Drake Warrior yang sudah tidak lagi dihantui rasa sakit Rasa takut, dan rasa haus sebagai seorang prajurit Dragon Communion Tapi bagaimana dengan Belle? Apakah Belle benar-benar naga yang sangat jahat seperti diceritakan Dragon Communion? Apakah Belle dan keturunannya Drake pantas diasingkan dan dihabisi oleh para leluhurnya sendiri? Apakah memakan jantung naga untuk mendapatkan kekuatannya melalui Dragon Communion merupakan sebuah ritual yang pantas untuk dilakukan? Apakah Greol, ibu dari para Drake yang tidak berdaya, pantas dibunuh demi Rones untuk kepentingan seorang Tarnished? Jawabannya ada di tangan kalian Terdapat teori paralel yang menarik antara Belle dan juga Egon Dimana keduanya sama-sama kehilangan satu kaki dan juga satu tangan mereka Berjuang untuk memenuhi ambisi mereka masing-masing Dan fun fact, dikatakan Egon merupakan referensi dari Aegon the Conqueror Dari serial Game of Thrones Yang juga ditulis oleh George R.R. Martin Begitu pula dengan Belle the Dread Yang dikatakan juga merupakan referensi dari Balerion the Black Dread Seekor naga besar yang ditunggangi oleh Aegon itu sendiri Itu tadi adalah alur cerita dan teori tentang Egon Belle the Dread Ancient Dragon Dan juga Dragon Communion Tentu aja cerita di game Elden Ring itu bisa diinterpretasikan secara bebas oleh para pemainnya Termasuk menentukan mana yang baik atau mana yang buruk Jadi, kalau kalian punya teori atau sudut pandang yang menurut kalian menarik Coba share aja di kolom komentar ya Anyway, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini Sampai jumpa lagi di konten shows like lainnya Hanya di Level Ava Sampai jumpa lagi di video selanjutnya